Kementerian Perdagangan menyiapkan sejumlah skema untuk mengatasi kelangkaan minyak kita di pasaran. Selain menambah jumlah pasokan, Kemendak juga akan melakukan pengawasan agar distribusi minyak kita tempat sasaran. Minyak goreng bersubsidi bermerek Minyak Kita alami kelangkaan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai, kelangkaan minyak goreng bersubsidi ini disebabkan tingginya permintaan pasar. Tak hanya dijual di pasar tradisional, minyak kita juga dijual di supermarket, retail modern, dan juga secara daring. Guna mengatasi kelangkaan minyak kita di pasaran, Kementerian Perdagangan pun menambah jumlah produksi yang awalnya 300 ribu ton per bulan menjadi 450 ribu ton per bulan. Sementara itu, agar distribusi minyak kita dapat tepat sasaran, Kemendak juga melarang minyak kita dijual secara daring. Dengan skema yang disiapkan, diprediksi kelangkaan minyak kita dapat ratasi dalam waktu dua minggu. Pembusau sudah saya panggil, naikin 50% amper ratus lima puluh ribu ton per bulan. Tapi kalau ini diumbar banyak semua orang berbeli ya, nanti yang premium nggak dibeli, dibeli ini. Nggak cukup juga. Yang membuat minyak kita ini, kita kan cek sekarang tiap hari. Minyaknya nggak boleh lagi dijual online. Nah, kita suruh jualnya di pasar sekarang. Jadi nanti orang-orang yang di pasar itu yang membeli itu. Tapi nanti akan ada masalah lagi. Di mana? Supermarket nggak ada. Ya, memang kita untuk pasar-pasar ini. Ya, dan online nggak ada. Memang nggak boleh. Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan juga mengimbau para pedagang tidak menjual minyak kita melebihi harga eceran tertinggi. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 tentang tata kelola program minyak goreng rakyat. Dalam peraturan tersebut, harga minyak goreng cura di tingkat konsumen ditetapkan 14.000 rupiah per liter atau 15.500 rupiah per kilogram. Jika ada yang terbukti melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda hingga pencabutan izin usaha. Sebastian Dimas, Arisandi, JPMTV, Jakarta.